Sejarah awal dibangunnya Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Saat ini, tubuh batas wilayah Kabupaten Maros dan Kota Makassar berdiri di jalan masuk Bandar Internasional Sultan Hasanuddin Tubuh ini dibangun di sisi kiri dan kanan jalan masuk Bandara dengan desain menggunakan nama dan logo Kabupaten Maros terletak sekitar 500 meter dari perempatan jalan terreformasi Maros Tubuh batas wilayah ini dibangun sebagai tanda kalau pintu gerbang udara di wilayah timur Indonesia ini berada dalam wilayah Kabupaten Maros karena sampai sekarang masih banyak orang yang tak mengetahui kalau letak bandara ini di Maros Berdasarkan sejarahnya, bandara ini memang dibangun di Maros Namun 1935, pemerintah Hindia Belanda membangun konstruksi landa tanpa curumput berukuran 1,600 x 45 meter Runway 0826 Lapangan terbang ini diresmikan pada 27 September 1937 dan diberi nama lapangan terbang Kadieng Kadieng adalah nama salah satu daerah di Batang Asi Maros Dan pada tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang nama lapangan terbang Kadieng diubah menjadi lapangan terbang Mandai Mandai adalah nama salah satu kecematan di Maros Landasan lapangan ditingkatkan menjadi konstruksi beton berukuran 1,600 x 45 meter Pada tahun 1950, lapangan terbang ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia yang kemudian dikelola oleh jawatan pekerjaan umum Seksi Lapangan Terbang Selanjutnya, tahun 1955 dialihkan kepada jawaban penerbangan sipil Sekarang Direktural Jenderal Perhubungan Udara Yang kemudian memperpanjang landasan pacu menjadi 2,345 x 45 meter Sekaligus mengubah nama lapangan terbang menjadi pelabuhan udara Mandai Di tahun 2004 dilakukan perluasan dan pengembangan bandara Dan diresmikan tahun 2008 dengan nama Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Penggunaan kata Sultan di depan nama Hasanuddin Dimaksudkan agar nama Hasanuddin yang digunakan jelas Mengarah ke sosok penglawan nasional Sultan Hasanuddin Sampai sekarang Bandar Udara ini tidak diubah lagi Terima kasih telah menonton!